Halo semuanya, kembali lagi di channel Hansaku Hari ini kita akan bermain Yeah Kita hari ini tidak akan bermain Apa-apa, ya Karena kali ini Akan masuk sesi curhat Yeah Oke, kenapa aku melakukan intro Seperti tadi, ya karena Karena terbiasa seperti itu ya Jadi, biar jadi Kenangan Oke, lanjut, jadi Halo Udah lama kita gak jumpa Teman-teman, jadi Ya, aku karena banyak kesibukan diri Live ya, banyak Fafi Fufu Fafo, jadi ya jarang bisa upload Sebenernya udah ada Video konten yang ku rekam, konten terbaru Yaitu tentang, masih kelanjutan video Yang terakhir ku upload, yaitu tentang Game Mobile, Guardian Tales Ya Udah ada, satu di selesai Sampai side story-nya itu Tapi saya yang belum sempat ku edit Karena Karena Ya Sangat Ya Susah cari waktunya lah Seperti itu Ya Jadi Kalau aku tuh Ngedit di Konten ini tuh Gak tau ya Kalau orang lain tuh Ngeditnya seperti apa Yang efektif segitu Bagaimana Mungkin aku yang kurang main Tapi kalau aku ngeditnya tuh Ya aku biasanya main dulu Sambil record voice Kemudian aku baru mainkan video Pake aplikasi Facebook yang ada di Steam ya Terus aku main mimiknya Dimana Dimana Pake avatar anime Atau VTuber VTuber Apa sih ini Karakter visual ini bisa Bergerak Dengan semestinya Seperti Jadi aku gerakan kepalanya Segala macam Seperti ini Dan itu sangat Makan waktu Dua kali Seperti itu Jadi Misal aku main gamenya Sekitar 1 jam Atau 30 menit lah Jadi Sama seperti aku harus Mama 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 Gitu Selama 1 jam Atau 30 menit itu tadi Seperti Dan itu sangat Ya alasannya sendiri Karena komuterku kentang sih Jadi Gak bisa main game sama Pake Gerakin avatar bareng-bareng gitu Pake Obelix Pro Aplikasi gitu Jelas-jelas Berat Gak kuat gitu Jadi makanya bisa Cuma ngerekam dulu Baru Habis itu Gerakin avatarnya sendiri Dulu Bahkan aku juga Sempet Sempetnya Ngasih subtitle Pada videoku Dan Tapi Makin kini hilang Karena ya Bikin subtitle Itu Sangat melelahkan Bahkan lebih melelahkan Daripada mengedit videonya itu sendiri Karena memakan waktu ya Meskipun gampang Tapi ya Sangat memakan waktu Karena harus ngetik ini Ini Passing timing Voicenya segala macam Nah itu Sangat lah Melelahkan seperti itu Oke Jadi Bener-bener Susah lah Tapi overall Aku tetap have fun Tapi ya Karena Waktu dan tenaga Yang Jadi Kurang ya Berarti Saat disalurkan Kesini Jadi Susah banget Mencari Menyebabkannya Oke Jadi Sebenarnya disini Aku akan Maksud surhat Dan minta pendapat Kalian Seperti itu Ya Sama seperti tadi Latar belakangnya Karena Di Relive Tidak seperti Bebas Virtual Seperti ini Jadi Aku Berkeinginan Untuk Bisa Terjung Ke dunia Kalian Ya Ke dunia Para manusia Ya Ke dunia Orang-orang Relive Terjun Atau dalam Arti lainnya Aku pengen bikin Konten Dengan Manusia Asli Atau Relive Seperti itu Ya Kontennya sendiri Bentuknya seperti apa Aku belum tahu Karena Aku tipe orang yang Mending melangkah dulu aja Daripada Mikilin konsep Banyak-banyak di kepala Pada akhirnya Tidak bisa jalan-jalan Dan Ya Bakal Cuma sebatas di kepala aja Ide-nya Dan tidak segera jalan Tapi ketika aku sudah jalan Ya Bagus Asal konsisten aja Setelanjutnya Nanti Biar Alogaritme Youtube sendiri Yang menentukan Kontenku Seperti apa Seperti itu Oke Ya Maka dari itu Karena aku pengen Bikin konten Dari Relive Karena Kenapa Karena aku pikir Bakal lebih mudah Untuk bikin konten Relive Ya Karena tinggal Rekam Edit Selesai Kalau pakai VTuber Harus Nah 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 Ini Dan Aku pikir juga Lebih Pasarnya lebih Luas Daripada hanya sekedar VTuber Ya Mohon maaf ya Jangan Ini bukan Nggak ada Offit Bukan masuk Minggu Sesuatu Karena itu Pendapatku Saja Seperti itu Ya Sebenernya Aku juga Suka VTuber Dari awal Karena anime Gitu ya Ya Wibu Gitu lah Ya oke Tapi Ya itu Seperti itu Jadi intinya Aku pengen bikin konten Seperti itu Nah Yang ingin Kutanyakan Pada kalian Semua adalah Kira-kira Apakah aku Harus bikin Channel Baru Untuk Konten Ku tersebut Atau Aku Boleh Atau Bisa Melanjutkan Konten Ku tersebut Di channel Ini Artinya Kalau aku Bikin Konten Di channel Ini Aku Bahkan Melakukan Face Review Dan Lanjutnya Aku akan Ya Intinya Aku akan Melakukan Face Review Dan Kemudian Melakukan Konten Kontenku Di channel Ini Ini Kalaupun Aku Melanjutkan Semisal Di channel Lain Ya Mungkin Aku tetap Bakal Susah Untuk Melanjutkan Konten Youtuber Ini Karena Misal Kalau ditanya Apakah bisa Sebulan Satu Video Kalau Dijauw pun Iya Atau Tidak Aku Masih Tidak Bisa Bilang Iya Dan Tidak Karena Aku Benar Tidak Yakin Bisa Melakukannya Karena Bakal Jadi Prioritas Bawah Untuk Melanjutkan Channel Ini Gitu Akan Tapi Kalau Aku Melanjutkan Channel Konten Relife Di channel Ini Ya Mau Nggak Mau Itu Sejalan Gitu Maka Dari Itu Aku Ingin Minta Pendapat Dan Persetujuan Kalian Kira Kira Kalian Pilih Apakah Aku Bikin Channel Baru Atau Aku Boleh Melanjutkan Konten Itu Di Channel Ini Karena Ya Karena Kalian Yang Men Subscribe Channel Hans Ini Pasti Karena Avatarnya VTuber Segala Macem Jadi Ya Enggak Enak Aja Apabila Aku Seenaknya Sendiri Tiba Tiba Merubah Channel Tanpa Minta Pendapat Kalian Seperti Itu Ya Misal Kalian Boleh Ya Aku Akan Melakukannya Seperti Tapi Mungkin Bagi Kalian Ada Yang Jangan Kalau Channel Ini Aku Subscribe Channel Ini Karena Kamu Adalah Seorang Virtual Karakter Virtual Apabila Engkau Ingin Menjadikan Channel Ini Sebagai Orang Yang Relive Pergi Dan Perbuat Channel Baru Tapi Kalau Kalian Tipe Orang Seperti Itu Ya Aku Mungkin Akan Tetap Bikin Bikin Channel Baru Seperti Itu Maka Dari Itu Aku Minta Pendapat Kalian Dan Tolong Tuliskan Di Komentar Dan Mungkin Aku Akan Menunggu Waktu Sekitar Satu Minggu Satu Pekan Dan Ketika Lebih Banyak Dari Kalian Yang Ingin Aku Bikin Channel Baru Ya Aku Bikin Channel Baru Dan Misal Aku Kalian Perbolehkan Melanjutkan Tetap Di Channel Ini Ya Aku Akan Bikin Konten Disini Ya Seperti Itulah Oke Jadi Mungkin Itu Tolong Sekali Lagi Tuliskan Pendapat Kalian Di Komentar Sekali Lagi Aku Mohon Maaf Yang Besarnya Aku Tidak Bermaksud Mengecewakan Kalian Semua Dan Aku Terima Terima Kasi Bagi Teman Teman Yang Udah Mendukung Kul Dari Awal Berkomentar Segala Macem Saking Aku Nggak Enaknya Sama Kalian Setiap Kalian Berkomentar Selalu Kubalas Minimal Aku Kasih Like Seperti Itu Maka Dari Itu Tolong Tuliskan Pendapat Kalian Di Komentar Apakah Aku Boleh Lanjutkan Konten Relive Di Channel Ini Atau Aku Harus Bikin Channel Baru Untuk Konten Relive Seperti Itu Oke Terima Kasih Bagi Kalian Semua Sekali Lagi Mohon Maaf And See You Terima Makes Pare Sentada Terima kasih.